Halo semuanya, salam sontok Breaking news, ada berita menarik Dari dunia Valorant, terutama Di pertandingan antara Asen vs Vivo Kiddy Sorry banget kalo suaranya agak Berisik ya, karena lagi di kolam renang Di atas lagi pada tidur Kalo misalkan gue video di atas Bukan suara kolam renang Tapi suara Dave sama Andy sama Yanto, ngorok ya Jadi, daripada gue gangguin mereka tidur Gue bikinnya di kolam renang aja Oke Ada Beberapa pertandingan semalam yang seru banget Menurut gue ada upset juga Yang terjadi pada pertandingan semalam Sayangnya Ada berita yang tidak mengenakan Untuk Vivo Kiddy, tapi kita bahas dulu Pertandingannya Asen vs Vivo Kiddy, asli Asen Ini main lawak ya, seri mulat Gue gak ngerti, ya mereka rapih Cuman gak disiplin itu dia Lo harus bedain rapih sama disiplin Rapih itu mereka punya setup Mereka punya plan Tapi disiplin itu adalah Keharusan untuk melakukan pick Atau melakukan Tarik ke belakang Itu yang dipertanyakan dari Asen Kalo lu bandingin sama Fnatic Mereka ini main disiplin banget Rapih luar biasa Tapi itu pertandingan selanjutnya Asen ini gak ada disiplinnya sama sekali Mereka udah menang orang Mereka udah menang area Masih di push juga Mereka gak ada respect juga terhadap musuhnya Yang menurut gue juga sakit ya Vivo Kiddy ini nembak sakit banget Muris, Mozera, sama si Hit itu main Gila nembaknya sakit banget Sementara Asen ini Karena mereka merasa Mereka tim Eropa Mereka merasa tim jago gitu ya Jadi kalo nge-pick tuh Ah gak, gue udah pasti menang nih Gue udah pasti menang nih Mereka gak pasti menang Itu sebabnya mereka banyak banget kecolongan angka yang Yang harusnya gak kecolongan Karena purely mereka tak kabur ini Dan kalo misalkan lu liat Di map pertama Icebox itu udah Totally layak menang Buat si Vivo Kiddy sih Walaupun di first halfnya Mereka keliatan agak mulai crumbling Cuman di second half mereka gaspol Main disiplin luar biasa Ya Ini tim yang setengah-setengah ya Yang mengandalkan aim Tapi juga mengandalkan sistem Jadi gak fully aim Gak fully system Setengah-setengah lah Dia gak serapi fanatik Tapi gak setajam Sentinel juga Tapi digabung tuh Dua-duanya imbang lah Makanya mainnya menurut gue Masih belum sempurna Tapi 100% layak menang Lawan Asen Di map pertama Di map kedua Vivo Kiddy ini Di acak-acak Menurut gue Mereka masuk ke bind Kayaknya tanpa persiapan sama sekali Kayak Gak 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 bisa main bind Atau tepatnya Gak siap Buat ngelawan bindnya Asen Yang main post plan Gila-gilaan Mereka bener-bener Kalah Kalah tembak ya Di map bind Karena kalo lu mau menang Lawan Asen Dengan line up tersebut Cuman ada dua kemungkinan Lu main Pake flank Atau lu main fight Di dalam side Dan dua-duanya itu Butuh aim power Lu liat sendiri kemarin Joe sama si siapa sih Satu lagi Vixen Bapuknya bukan main Kayak Hit gak bunuh Dua pemain ini Gak bisa step up Jadi susah juga Kalo misalkan Cuman ngandelin hit Mozilla sama Maurice doang Kalo mereka out of position Ya mereka gak bisa bunuh juga kan Berada di posisi yang sulit Sementara lu liat sendiri Itu Vixen sama Joe ini Bukan Bukan karena mereka Rotasi ya kalahnya Karena mereka gak pernah menang duel aja Di map bind Jadi ya mereka emang gak layak menang sama sekali Menurut gua Bind itu Punyanya Asen Itu signature map mereka Gak ada yang berubah Post plan mereka masih luar biasa Utility usagenya Indah banget Bone cold Pake brimstone Menurut gua ya Mereka masih percaya sama meta mereka Dan ya itu berhasil Jadi menurut gua ya Vivo QD Kayaknya next mungkin akan auto ban bind Kalo ketemu Asen lagi Atau ketemu tim lainnya Karena bind mereka ini Bapuk bukan main Dan mungkin ini menjadi Salah satu titik lemah juga Dari Vivo QD Kalo map pull mereka Ternyata gak luas-luas banget Nah map ketiga Breeze Ini sebenernya harusnya Di atas kertas Mungkin bakal jadi pertandingan Yang sengit banget ya Dan bener aja Sebenernya lumayan sengit Tapi Asen ini lawak Mereka ngide juga Nge-PKO Masalahnya yang pake KO ini Si Zeke Gak ada impactnya sama sekali Di map kedua itu main bagus banget Dan Gue masih gak ngerti Penggunaan KO di Breeze ini Maksudnya apa Gue masih belum nangkep ya Menurut gua masih belum terlalu efektif Even Envy lawan X-10 pun Masih pada pake KO Gue gak ngerti kenapa Gue gak ngeliat agent ini Ya mungkin buat Bener-bener ngelumpuhin orang side ya Ketika masuk di Zero Point Biar Cypress Kits gak kebuka Cuman Flashnya ini jadi useless banget Apa namanya Info yang lu dapetin juga jadi gak begitu banyak Susah mainnya rasanya Jadinya lu agak lebih ngandelin nembak Jadinya kalo misalkan lu main pake KO Dan ya Zeke kemarin nembak gak ada yang kena Asli Bapuk banget Mainnya Katro Zeke ini Terus gak cuman Zeke ya menurut gua Ascentnya pun main katro banget Ngepik sendiri-sendiri Berasa bisa menangin duel sendiri Padahal kenyataannya enggak Mereka diacak-acak sama Hit Dan ada satu ronde takabur Nah dari situ tuh Ini Ascent tuh Kemarin tuh basically Takabur semua sih Di Icebox mereka takabur Kalah takabur semua Icebox takabur 1v3 digas semua Maju satu-satu Dibreeze Kejadian lagi coy Takabur lagi 1v3 Sebenernya si Nate itu punya operator Dia bisa Bukan dia yang ngedefuse Dia yang mantekin Udah kelar itu hidupnya Si pemain-pemain Vivo Kiddy Tapi disitu masih digas juga Nge-clutch lah Karena Clutch itu terjadi Karena ada kesalahan ya Dan kesalahan itu snowballing Jadilah sebuah clutch Kalau gak ada kesalahan itu Mungkin ceritanya berbeda Mungkin momentum ada di tangan Ascent Mungkin Vivo Kiddy Merainnya gak akan berani Tapi karena mereka menangin Clutch itu Mereka mainnya jadi berani Ascent yang jadi kicep nih Kena mental Kena Ngetilt feeling gue Mereka main jadi jauh ke belakang Cuman ngandelin Sinet Kill 3 Kill 4 Sinet bisa nge-kill 3 Kill 4 tiap round Kalau iya Udah jadi rekor Udah basically jadi sentinel Setelah kemarin itu Ascent main di breeze Acak-acakan banget Acak adut Dan Ya itu dia Gue selalu bilang Lu kalau main Valorant lu gak boleh ngeteng ya Lu harus grossy run Lu harus Team play main Lu harus aim juga punya Lu harus Set piece juga ada Kedisiplinan juga ada Ya itu kemarin ngeteng Si Ascent Cuman Sinet nembak doang Sisanya Ya lu main di breeze Kalau Kylesnya gak nembak Sebagai anchor Bisa apa Karena anchor harus nge-kill Yang anchor nge-kill Cuman Sinet doang Kalau side yang lain di-hit Sinet gak Ya udahlah Hancur Vivo Kiddy udah layak menang banget di breeze Makanya Gue sedih Gue sedih ngeliat mereka Harus turun ke lower bracket tetep Karena ternyata Drama bug terjadi lagi Joe Dari tim Vivo Kiddy Ternyata menggunakan bug Di map breeze Di beberapa ronde Di 6 ronde Kalau gue gak salah Di ronde 13 14 15 17 19 Sama 20 Dan 2 dari ronde tersebut Itu Ascent menang Jadi harusnya Kalau misalkan kalian ingat Drama full sense Sama alter ego Kalau ronde Kalau ada tim A Misalkan tim A pake bug Ya kan Terus dia main di beberapa ronde Kalau Tim yang pake bug ini Tim A ini pake bug Terus dia menang 3 ronde 3 ronde itu Otomatis Dikasih ke musuhnya Nah itu yang terjadi kan Buat alter ego Masalahnya Kalau misalkan Lu pake bugnya Dan lu masih kalah Angkanya gak berubah Itu yang terjadi untuk alter ego Masalahnya Ini Vivo Kiddy Mereka menangin 4 round Ya kan Jadi 4 round dikasih nih Buat ascent Jadi harusnya 13-8 untuk Kiddy Jadi 12-9 Untuk Ascent Nah Pertanyaannya adalah Kok bisa jadi menang Kalau skornya 12-9 Jadi ada rules yang mengatakan Itu akumulasi ekonomi Dari kekalahan Ascent Apa namanya Dari beberapa ronde tersebut Jadi 1 ronde Yang entah dari mana ini Itu bonus Buat ascent Karena mereka Kalah di beberapa ronde Yang di 6 ronde tersebut Economical Accumulation Kalau katanya Riot Jadi Ascent menang sebenarnya Jadi Map 3 itu kemenangan Untuk Ascent Apakah adil? Ya keliatannya gak adil ya Tapi rules Are rules Itu harus di obey Ini kejadian juga Fulsen sama Alterigo Apakah adil? Gak bisa ngomong juga Kalau menurut gue sih Ya kasian si Vivo Kiddy ini Karena gak mudah Menang lawan Ascent Ascent ini salah satu tim kuat Mereka kemarin lagi main jelek Dan Vivo Kiddy berhasil Memanfaatkan hal tersebut Apakah kalau mereka ketemu lagi Sama Ascent Ascent bakal main jelek lagi? Belum tentu Jadi Vivo Kiddy sebenarnya Ya once in a lifetime juga Mereka bisa menang lawan Ascent Sayangnya ya ada peraturan ini Joe sendiri ya udah bilang Ya keputusan udah diambil Decisions are made Dia cuma bisa minta maaf Karena dia gak Dia gak intensional Untuk menggunakan bug tersebut Mungkin artinya adalah Dia Dia pake Dia pake kamera itu Tapi dia gak tau Kalau itu bug Nah Kalau di SEA Playoff Pada waktu itu Antara Fulsen sama Alterigo Antara bugnya X10 juga itu X10 X bug X bug Sebenernya Sebelum pertandingan Itu ternyata ada list of bugs Yang dikasih ke Pemain-pemain Atau coach Untuk dibaca Yang gak boleh dipake Berdasarkan informasi Yang gue dapet dari Beberapa pemain Indonesia sih gitu ya dulu Jadi Gue gak tau di Champions Melakukan hal yang sama Apa enggak Tapi kalau emang Udah dikasih list bugs Yang gak boleh dipake Ya itu udah salahnya Vivo Kiddy Kenapa gak dibaca Kenapa masih dipake Cuman ya kalau Gak tau sama sekali Kalau itu bug yang gak boleh Ya Unlucky lah Menurut gue Vivo Kiddy Apakah Vivo Kiddy Bakal tetep menang Tanpa bug tersebut Absolutely Karena Gak ada Gak pake kamera itu pun Gue yakin Ascent bakal diobok-obok Sama hit dan kawan-kawan Karena Emang gak layak menang aja Itu Ascent Lawak Dan Yaudah Vivo Kiddy berarti Turun ke lower bracket Ascent Naik ke Upper bracket Beruntung banget ini Ascent Gue yakin Fans Brazil bakal jadi Pembenci Ascent nomor satu ya Gue yakin doa Seluruh fans Brazil Sekarang biar Ascent kalah Turun ke lower bracket Ketemu lagi sama Vivo Kiddy Itu bakal jadi pertandingan Yang seru banget Karena ada Layer tambahan Drama Story-nya Wah itu bakal seru banget Ya Gue pengennya juga Ascent kalah sih Biar ketemu lagi Gak layak Dan Menurut gue Ascent Dengan mental Kayak mereka kemarin Yang udah kalah Terus ngedrop Di map ketiga Setelah mereka Mereka tuh selalu gitu ya Mereka buat satu kesalahan Besar Abis itu mental mereka drop Nah kalo punya mental kayak gitu Mereka gak akan jadi juara Menurut gue Susah Melihat Permainan kayak kemarin Ascent Terus bilang dia jadi juara Gak jadi Gue gak Gue gak bilang Ascent bakal menang sekarang Karena mental mereka Ternyata tempe Ternyata tempe bener Oke Pertandingan selanjutnya Yang merupakan pertandingan Champions terindah Sampai saat ini Vision Strikers Versus Fnatic Lu gak perlu ngerti Valorant Untuk tau kalo ini pertandingan Yang sangat taktikal Sangat Diperhitungkan Semua pergerakannya Main udah kayak catur coy Semua utilitynya tuh dipikirin Kapan harus dipake Ada tujuannya Kenapa harus disimpen Lu liat Booster nyimpen drone Sampai detik 35 Detik 41 Itu gak Itu jarang banget dipake Kalo misalkan di Itu jarang banget Biasanya banyak banget Tim drone tuh udah pasti dipake Di menit 1 Menit 50 Buat nyari info Ini di detik 40 Baru dipake Di Icebox Di Icebox Fnatic ini main retake Full on retake 5-0 Harusnya Vision Strikers Bisa menang di Icebox Menurut gue Cuman Vision Strikers ini telat sadar Gue gak ngerti Mereka harusnya udah nonton Waktu Fnatic Lawan Cloud9 Kalo Fnatic dan Fnatic ini selalu main retake Full on retake Dan selalu bawa flank 3 Gue gak ngerti Kenapa masih mereka Coba nahan di dalam side Nunggu sampe ke sandwich 5 kali berturut-turut Karena itu Baru akhirnya Di tactical timeout Kalo mereka nonton Lawan Cloud9 Gue Punya ekspektasi Harusnya Vision Strikers Dateng dengan plan Yang lebih mateng Mereka Udah siap buat nge-counter Atau mungkin buat nge-push Karena toh udah ada demonya Tapi gak juga Vision Strikers masih masuk Kedalam jebakannya Fnatic Sampai 5 ronde Baru tuh Di call timeout Baru Kita ngeliat Plannya dari Vision Strikers berubah Mereka langsung gak pake Utility yang terlalu banyak Zero pointnya disimpen Fragmentnya disimpen Slow orbnya disimpen Snakebite semua disimpen Begitu Waldoma naik Langsung ditembak Jadi mereka udah plan tuh Ini udah tau nih Fnatic main retakenya Kayak gimana Dan kebalikannya 5 ronde dibalap juga Sama Vision Strikers Abis itu baru Fnatic ngerespon Menang juga 1 ronde 6 sama Asli itu match pertama Indah banget Kejar-kejaran Respon-responnya bagus Dan Menurut gue Ada 1 faktor Yang bikin Fnatic menang Secara otak Mereka imbang Dan gue yakin Lu semua setuju sama gue Tapi ada 1 faktor Yang bikin Fnatic menang Yaitu duelistnya Derke Di map pertama Derke itu Juga main Bagus banget Masih jadi Derke fast No Derke No Party Untuk Fnatic Dan itu yang gak dimiliki Sama Vision Strikers Mereka gak punya duelist Yang se-explosif Derke Bass itu kemarin Mainnya katrok banget Bapuk Dia udah dari Pertandingan pertama Lawan full sense Bass ini udah bapuk Untung ada stacks Dan Pemain-pemain yang lain Kayak Mako Lakia Kalo enggak Itu udah kelar dari awal Stacks itu kalo gak step up Kelar banget sumpah Menurut gue itu Pertandingan Icebox Kalo lu nonton Gue yakin lu bakal Dapet banyak ilmu Lu liat Ada momen Boaster lu Publish senjata Tapi Dengan Mereka main dengan Full utility coy Side udah di Vyper Speed Lu lupa Publish senjata Basically lu One man down lah Masih bisa menang juga Di Hunter's Fury Ambil ke backside Pake flash Gila Mainnya cantik banget Dan ya Karena ada derka Menurut gue Fanatic lagi-lagi menang Tapi ya itu Menurut gue lengkap ya Fanatic Mereka mempunyai Kedisiplinan Mereka punya gameplay Mereka punya aim Lengkap banget Paket lengkap Respon mereka bagus Sementara Vision Striker Cuman minus aim doang nih Kalo Bass main bagus aja Bisa kasih kill-kill yang impactful Yang luar biasa Icebox juga sebenernya Harusnya bisa menang Nah map 2 Ini signature mapnya Vision Strikers Dan jarang-jarang Kita ngeliat Vision Strikers Sampai ngerubah Gameplan mereka Pure cuman buat Ngebaca Fanatic Keliatan Vision Strikers Agak struggling ya Kemarin lawan Fanatic Mereka sampe Respect banget Dengan strateginya Fanatic Tapi Fanatic ini Batunya bukan main Gue gak ngerti Keras kepala banget Fanatic lagi-lagi Menunjukkan Kalo mereka masih ada masalah mental ya Mungkin itu tuh satu yang gak dimilikiin oleh Fanatic Mereka kadang suka nge-chok Fanatic F-nya flank C-nya chok Di Heaven Itu mereka udah unggul 10 berapa Gue gak lupa Gue 10-8 Kalo gue gak salah Terus mereka A-nya ini selalu bolong ya Dan Mereka ini selalu main nge-push Along Heaven Derke Derke Dikusuruh maju sekali Pake operator Mati Abis itu gak pernah disuruh maju lagi Rolling Thundernya Stax ini Di overthinkingin sama Fanatic Jadinya main di belakang Terus Masalahnya Fanatic gak bisa mancing Rolling Thundernya keluar juga Karena mereka main terlalu jauh ke belakang Jadinya yaudah Begitu aja terus Nungguin Rolling Thunder keluar Gak keluar Fanatic main retake Awalnya satu flank Terus lama-lama Boster bilang Kayaknya satu flank gak cukup deh Coba dua flank dah Dua flank Mati juga Coba tiga flank deh Mati juga Coba empat flank deh Mati juga coy Jadi Di titik itu Harusnya booster atau mini Coachnya tau Ini gak bisa Lu udah cukup ngidenya Cobalah nahan empat side A Cobalah lu main retake cepet Coba sesuatu yang berbeda Tapi mereka main lima ronde Hal yang sama Cuman ditambahin aja flankernya Gue gak ngerti Itu Itu menurut gue ego ya Kayak pengen ngebuktiin Kalau ini bisa Ini bisa Enggak Teori gue yang paling bener Dan itulah masalah Kalau misalkan lu terlalu Mengandalkan sistem Tepatnya lu dibutakan oleh sistem Lu gak mau beradaptasi Dengan kenyataan yang ada Kalau A lu nih Di able terus Harusnya mereka coba Nahan empat side A Atau ngapain Kayak cuman mereka takut Kena rolling thunder Rolling thunder udah keluar pun Mereka masih main retake Itu yang gue gak habis pikir Kayak How Masa lu gak sadar sih Ini A terus yang di hit Apapun yang dilakukan oleh Pemain-pemain fanatic Di C ataupun di B Jadi kalau misalkan udah kayak gitu Smoke pun udah cukup Buat maksa Pemain-pemain Vision Strikers Ke A Tapi ya itu Terlalu batu Menurut gue Fanatic di Heaven Gak Apa namanya Menurut gue Gak Gak apa namanya Gak beradaptasi Dengan kekalahan mereka Map ketiga Menurut gue itu Udah ke out Draft ya Vision Strikers 9-1 Di first half Baru di call Time outnya sama glow Itu artinya coachnya pun Buntu harus ngapain Tau gak Kayak Dia pun bingung Ini mesti ngapain ya Kalau udah 9-1 Dia pun masih kayak Stuck juga gue yakin Karena kalau Dia punya Solusi Untuk Permainan dari Fanatic Harusnya udah di call Dari 5-1 Dari 4-1 Kita tau Vision Strikers tuh Kalau udah Punya masalah Pasti langsung call Tactical Time Out Tapi itu Di callnya di 9-1 Itu artinya glow juga buntu Menurut gue ke outdraft Vision Strikers Gak main Viper Itu mengejutkan Karena Susah banget Lo main Astra Di Astra Solo Di Fracture Hampir mustahil Bass pake jet Gak impactful Sekali lagi Sementara Dari Fanatic Derke pake race Lo liat itu King diperkosa Di tower Bener-bener diperkosa 9 ronde berturut-turut Baru di call Mungkin glow bilang Bro lu gak kasihan Ini sama temen gue King nih Diperkosa mulu di tower Kenapa sih lu gak pindah aja Main di kantin Baru tuh main di kantin Menang 2 ronde Kemana aja ini 8 ronde sebelumnya Baru sadar King diperkosa di tower Jadi Itu udah bener-bener Di ebol-ebol Di vault line lah Di paint shells Di graffiti well Fanatic jauh lebih siap Buat main di Fracture Yang membuat gue bertanya-tanya Kenapa Vision Strikers Berani ngajak Fanatic Main di Fracture Sebagai map ketiga Karena keputusan Ada di tangan mereka kan Untuk pilih Fracture Atau bind Kalau gue gak salah Jadi ya Cukup dipertanyakan Untuk nge-pick Fracture itu Dan Lagi-lagi Fanatic jauh lebih siap Cybercam-nya ini Imba banget Pinter banget Peletakannya Killjoy dari King Gak berasa sama sekali Lockdownnya Gak ada Kelihatan Bass Gak keliatan main Lagi-lagi Cuma stacks doang Yang nongol Ya Gak layak menang lah Vision Strikers Di situ Itu bener-bener Ke outplay Ke outsmart Diacak-acak gitu Purely Vision Strikers Dan lagi-lagi Derke efek Karena Vision Strikers Gak punya pemain Kayak Derke Yang bisa Konsisten Ngekill Menangin clutch Yang kayak Inhuman banget Satu lawan tiga Musuhnya pegang operator Spike drop Dipandek sama operator Udah di gravity well Masih bisa headshot Kalo lu udah punya pemain Kayak gitu Lu bisa menangin Champions Berlin Menurut gua Sementara Vision Strikers Bass Kalo gak Step up sama sekali Di next match Vision Strikers Susah sih menurut gua Untuk keluar sebagai juara Jadi ya Fnatic Well deserved win Seperti yang gua bilang Pada waktu itu Dari kemarin-kemarin Siapapun yang menang Di pertandingan antara Cloud9 vs Fnatic Masuk ke playoff Jadi bener aja kan Fnatic masuk ke playoff Match ketiga gak penting Extend lawan Envy Cuman main Gerasak rusuk doang Grebek-grebek Grebek sour Ada Toxic screen Nabi Musa ya guys Membelah side Gua gak ngerti dah Gua nonton itu Map pertama langsung Nah udahlah Gak jelas map ini Main cuman ngadu tembak doang Lu liat itu Yay Lari-lari Bawa operator Selalu dapet First blood Gua gak ngerti Extend ngapain Gua juga gak ngerti Envy ngapain Sampai bisa kecolongan Sembilan round Dibilang no hope Kalo udah Kayak gini posisinya Ya kita liat aja lah Di pertandingan selanjutnya Apa yang akan terjadi Dengan tim saya Oke Itu aja dulu Thanks for watching Sampai jumpa di pertandingan selanjutnya